assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi icon yang hilang di Windows 7 8 maupun 10 Oke langsung saja bisa kalian lihat ya di sini tidak ada iconnya ya icon di desktop itu tidak ada nah ini disebabkan oleh beberapa hal biasanya oleh hal yang sepele ataupun oleh karena virus ya Oke langsung saja cara yang pertama kalian bisa klik kanan kemudian ke view nah setang yang show desktop icon nah maka icon di desktop telah kembali sangat mudah ya caranya ketika mungkin ini tidak sengaja kepencet atau oleh teman kalian sengaja dihilangkan cara mengembalikannya cukup mudah kalian cintur centang saja yang show desktop icon ini ya Nah ini untuk Windows 8 dan Windows 10 ya cara ini sangat ampuh itu biasanya karena ini tidak centang maka agaknya tidak muncul ini yang sering terjadi Nah kalau cara ini belum berhasil dan untuk kalian yang Windows 7 kalian bisa buka text manager caranya bisa Ctrl Shift kemudian SC kalau tidak klik kanan di text bar nah ini ada text manager kalau tampilannya begini pilih yang more detail ini ya klik saja yang more detail kemudian ke file ini ya run new touch klik saja lalu ketikan Explorer X nah ini untuk yang Windows 7 ya coba kita hilangkan kalau di Windows 8 atau Windows 10 sepertinya tidak berhasil sepertinya tidak berhasil ya ini untuk yang Windows 7 kemudian klik OK tulisannya Explorer titik X ya EXE kita oke nah ini malah yang kebuka file explorer ya Nah untuk Windows 7 biasanya cara ini berhasil biasanya untuk yang Windows 8 dan 10 cukup klik kanan ke view dan centang yang show desktop icon aja ini telah berhasil Nah jadi itu aja ya caranya jika belum bisa kalian tulis aja di kolom komentar nanti saya akan berikan cara yang lain ya mungkin ada virus atau ada kendala lain Oke itu aja ya jika kalian masih ada kendala ataupun masih bingung silahkan tuliskan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe nya selamat menikmati selamat menikmati